Intro Pemisah bincang sehati, bagi kita yang tinggal di perkotaan, stres dan depresi adalah kata yang tidak asing lagi. Banyak faktor pemicunya, lingkungan, ekonomi, beban pekerjaan hingga persaingan hidup yang tinggi. Stres dan depresi seringkali diartikan sebagai satu situasi yang sama, padahal kedua hal ini memiliki perbedaan. Stres dimulai dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan dari luar dan dalam diri seseorang yang telah berlangsung cukup lama. Sedangkan depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Untuk mencegahnya, Anda harus merubah pandangan dan pola pikir diri sendiri, kemudian kendalikan pikiran serta perasaan negatif. Agar mampu mengubah dan mengendalikan diri yang dapat mengeluarkan Anda dari perangkap stres dan depresi. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang pasti pernah mengalami stres. Iya pemirsa, sebetulnya stres merupakan satu reaksi yang wajar atau normal dari fisik ataupun psikologis atas tekanan yang berlebihan dari lingkungan. Oleh karenanya, setiap individu idealnya harus memiliki cara untuk mengatasi stres dengan baik, agar tidak berkelanjutan menjadi stres yang parah atau bahkan berujung pada depresi. Nah topik itulah yang kita bahas di Bincang Sehati kali ini yaitu tentang penanganan stres dan depresi. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-29032644 kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Sehati Dai TV. Dan untuk membahas topik ini, di studio Bincang Sehati sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Andi Rina Hatta, MPSI Psikolog yang merupakan psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Mbak Rina, apa kabar? Seneng banget bisa ketemu hari ini. Kita membahas topik tentang stres dan depresi. Kalau kemudian kita berbicara mengenai stres dan depresi, stres dulu deh Mbak. Stres itu sebetulnya kondisi individu yang seperti apa sih yang bisa kita bilang, oh ini sedang mengalami stres nih. Gimana Mbak? Silahkan. Baik, untuk pengertian dari stres itu sendiri, stres adalah suatu gangguan mental yang dialami oleh setiap individu. Seperti itu. Nah, ada pun pemicunya, pemicunya bisa dari faktor eksternal maupun eksternal. Oke, eksternal maupun internal. Nah, kalau kemudian dimaksud dengan depresi, itu sendiri kondisi yang berbeda kan ya tentunya dengan stres. Itu bagaimana Mbak? Nah, kalau depresi sendiri, depresi adalah suatu gangguan medis yang dialami juga setiap seseorang atau individu yang penanganannya mungkin lebih agak spesifik ya dibandingkan dengan stres. Oke, oke. Nah, kalau kondisi yang disebut dengan depresi itu sendiri sebetulnya seperti apa? Nah, untuk kondisi yang depresi itu adalah suatu gangguan yang medis yang tadi yang saya sudah sampaikan ya, yang itu adanya perasaan sedih, sedih yang berkelanjutan ya, pernah mengalami sesuatu apa, ada terjadi suatu hal yang konflik ya dalam internal atau yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Oke, kalau kemudian perbedaan mendasar antara stres dengan depresi itu sendiri, itu seperti apa sih Mbak? Ya, perbedaan yang mendasar di sini ya mungkin kalau yang gangguan stres itu sendiri dari faktor eksternalnya ya. Nah, kemudian dari depresi ini karena ini adalah suatu gangguan medis yang bisa juga ada faktor genetik juga yang ikut mempengaruhi. Ah, oke. Kalau depresi ada faktor genetik yang mempengaruhi. Nah, kalau kemudian bedanya antara stres dengan cemas, itu sebetulnya bagaimana Mbak? Itu kondisi yang sama juga kah atau stres bisa kemudian menimbulkan kecemasan atau kemudian seperti apa? Ya, jadi tentunya ini sangat berbeda ya antara stres dan cemas. Nah, untuk cemas sendiri pengertiannya adalah satu adanya perasaan ketakutan dan adanya rasa kekhawatiran untuk masa depannya mungkin. Jadi ada kekhawatiran yang sangat berlebihan mungkin ya dan bahkan ketakutan ya seperti itu. Itu kalau berbicara mengenai kecemasan. Kecemasan, betul. Oke, nah kebetulan kalau berbicara mengenai stres sebetulnya ini satu kondisi yang tidak bisa dihindari dalam keseharian kan ya Mbak? Atau bagaimana sebetulnya? Betul, jadi untuk stres sendiri ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya apalagi tinggal di kota besar ya. Ya mungkin termasuk faktor kebisingan di jalan, kemacetan, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Ini adalah salah satu faktor stres juga yang biasa mengalami setiap individu. Ah oke, nah kalau kemudian begitu berarti bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan penyebab stres itu sendiri seperti apa gitu tuh gimana Mbak? Nah untuk penyebab stres itu sendiri yang dialami oleh setiap seseorang atau individu mungkin adanya perasaan kurangnya rasa percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Iya, selain itu ada faktor tekanan ya kemudian ada ketegangan otot ya yang mungkin dialami setiap individu atau seseorang. Oke, tapi penyebab stres pada anak-anak, dewasa, lansia, itu sebetulnya berbeda atau bagaimana? Iya, tentunya berbeda. Yang untuk stres pada anak mungkin ketika anak sudah masuk pada usia sekolah yang mungkin sesuai dengan tugas perkembangannya si anak ya. Ketika sudah masuk usia sekolah di mana sudah dituntut untuk dengan belajar, kemudian ekstra kulikuler ya seperti itu. Nah untuk dewasa sendiri, dewasa sendiri itu sesuai dengan tugas perkembangannya lagi ya. Mungkin kalau dewasa yang di mana di sini tugas perkembangan itu masuk pada tahap remaja akhir ya. Di mana mungkin sudah stres dengan dunia pekerjaan, dunia kerja, kemudian ada faktor keluarga juga seperti itu. Nah kalau pada lansia biasanya apa yang menjadi sumber stresnya? Nah untuk pada lansia sumber stresnya itu ketika lansia ini sudah mengalami pensiun ya, yang biasanya seperti itu ya. Yang mungkin sudah akan memiliki kehilangan fasilitas ya, pekerjaan ya, seperti itu ya. Itu salah satu pemicu dari stres pada lansia. Ya adanya perasaan-perasaan yang tidak merasa dihargai lagi ya, tentang keberadaannya di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga. Oke kita akan lanjutkan bahasan topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, line telepon masih kami buka. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini di 021-290-3264 atau Instagram at Bincang Saati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saati membahas topik tentang penanganan stres dan depresi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264, kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber kita, yaitu Mbak Andi Rinahata, MPSI Psikolog. Mbak, kalau kemudian membahas tentang penyebab stres serta depresi, tadi kan Mbak sempat sampaikan di segmen sebelumnya ya pemirsa saya, bahwa ada penyebabnya itu eksternal maupun internal. Bahas satu-satu dong Mbak, kalau penyebab yang eksternal itu yang seperti apa, yang internal itu bagaimana? Silahkan. Baik, yang pertama mungkin yang saya jelaskan adalah dari faktor internal. Nah, untuk faktor internalnya sendiri, ketika individu atau seseorang mengalami suatu tekanan, baik itu tekanan hidup ataupun tekanan pekerjaan, seperti itu. Dan contohnya ketika dalam masalah keluarga, contohnya pernikahan, atau dari masalah penensial, seperti itu, itu termasuk salah satu faktor internal yang dirasakan oleh setiap individu atau seseorang. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri, ya itu mungkin adanya stresor atau tekanan yang bisa dari, kalau dilingkup kerja mungkin dari atasan, ya, atau dari relasi sosialnya. Ah, oke. Nah, kalau kemudian penyebab eksternal, internal itu di semua tahapan usia, kayak anak-anak, dewasa, atau apa, itu selalu ada juga, ya? Betul, ya. Itu pasti akan dialami, ya, oleh setiap individu, baik itu anak-anak, maupun dewasa, dan bahkan relansia. Oke, ini sepertinya sudah sejalan dengan pertanyaan yang masuk di Instagram, di Instagram, at Bincang Saatidai TV. Kali ini pertanyaannya dari Raihan Revdil. Pertanyaannya begini, saya anak yang tidak punya banyak teman, cenderung diam saat pertama kali bertemu dengan orang baru. Namun kadang suka sedih gitu sama diri sendiri karena tidak bisa punya banyak teman seperti teman-teman yang lain. Tapi saya merasa baik-baik saja dengan punya teman sedikit. Apakah sedih yang saya rasakan itu normal? Ya, mungkin yang dirasakan pada Raihan ini adalah tidak normal, ya. Karena dia merasa, oh ya, maaf, normal, ya. Karena dia merasa sedih, ya, ada perasaan, sementara ada suatu keinginan dia untuk pengen punya banyak teman. Nah, mungkin kendalanya mungkin pada dirinya, ya, yang tidak memiliki suatu kemahiran, ya, dalam relasi sosial, dalam beradaptasi di lingkungan baru, ya. Atau tidak bisa menempatkan diri pada lingkungan baru, seperti itu. Ah, oke, benar-benar bisa bantu menjual pertanyaan dari Raihan yang tadi bergabung di Bincang Sahati, Dai TV. Nah, Mbak, mungkin nggak sih, kalau pada saat individu mengalami stres, atau mungkin depresi stres dulu deh, karena kan ini dua kondisi yang berbeda gitu ya, dia mengalami stres, tapi tidak menyadari bahwa saat ini sedang stres nih, itu gimana? Pada saat individu tidak? Pada saat individu sebetulnya dia mengalami stres, tapi dia tidak menyadari bahwa kondisi dirinya itu adalah kondisi yang bisa dikatakan stres, gitu. Itu mungkin atau tidak, Mbak? Tidak sih ya, mungkin karena gejala-gejala stres itu mungkin sangat rentan, ya, ya, ininya, sangat jelas, apa, gejalanya mungkin dimulai dari susahnya, sulit tidur, ya, bagi si individu itu sendiri, kemudian kurangnya fokus atau konsentrasi. Hmm, oke, jadi kalau orang mengalami stres, pasti dia akan menyadari bahwa dirinya stres begitu ya, Mbak, ya? Betul, ya. Kalau depresi bagaimana dengan kondisi depresi? Nah, kalau depresi ini adanya satu gejala yang merasa diri itu bersalah, ya, sangat merasa dirinya itu bersalah, ya, selalu menganggap diri itu negatif, ya. Oke, oke, tapi sangat mungkin bahwa ketika individu mengalami depresi bahwa dia tidak menyadari, gitu, bahwa sebenarnya, oh, kondisi yang saya alami ini adalah satu kondisi yang disebut depresi. Itu gimana, Mbak? Nah, ini pasti dirasakan, ya, oleh si individu tersebut yang baik yang mengalami stres atau yang mengalami depresi, karena gejalanya sangat jelas, ya, seperti itu tadi yang saya sudah sampaikan. Oke, oke. Nah, kalau kemudian kondisi depresi itu mungkin nggak sih, Mbak, diawali tanpa adanya stres terlebih dahulu? Oh, iya, bisa. Jadi, begitu pun sebaliknya. Jadi, seseorang atau individu bisa saja langsung mengalami depresi, tapi tidak melalui tahapan stres dulu, seperti itu, ya. Oh, oke, oke. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai faktor eksternal atau lingkungan, Mbak, sebetulnya lingkungan apa sih, Mbak, yang berpotensi untuk kemudian memicu individu menjadi stres atau kemudian menjadi depresi, itu bagaimana, Mbak? Ya, mungkin kalau dari faktor lingkungan, itu ya, mungkin tadi dari adanya situasi sulit, apa, lingkungan yang kurang menyenangkan, ya, mungkin dengan polisi udara, suara kendaraan yang bising, ya, kemacetan di jalan, itu termasuk faktor pemicunya juga, ya, dari faktor lingkungan, ya. Oke, nah, kalau kemudian berbicara mengenai lingkungan sosial, Mbak, terkait relasi antar individu, model seperti apa yang kira-kira berpotensi untuk menjadi sumber stres atau bahkan mungkin pemicu stres dan depresi? Ya, mungkin dalam lingkup keluarga, mungkin relasi sosial tidak berjalan dengan baik, ya, dengan antar keluarga baik dengan orang tua ataupun dengan kerabat lainnya, seperti itu, ya. Oke, itu yang bisa menjadi pemicu dari stres dan depresi, itu ya, Mbak? Ya, kurangnya kehubungan harmonis, ya, dalam suatu lingkungan keluarga. Oke, nah, kalau kemudian sekarang kan kita berbicara mengenai kehidupan sekarang ini, selalu direlasikan dengan kehidupan bukan hanya saja di real life seperti ini, tapi dunia digital juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, kalau seperti itu, kaitannya dengan stres depresi, ada nggak sih, Mbak, banyaknya atau paparan atau exposure dari media sosial ke kita, kemudian berpengaruh terhadap stres dan depresi, kah itu sejauh ini gimana, Mbak? Ya, nah, saya akan jelaskan, setiap individu atau seseorang akan memiliki ketahanan yang berbeda atau resilien, ya, resiliencenya dalam menangani atau mengelola stresnya atau menerima pengaruh-pengaruh dari eksternal itu tadi, apa, dari medsos, apa-apa, dengan lifestylenya, ya, seperti itu. Oke, oke, jadi belum tentu berpengaruh terhadap individu, begitu ya, Mbak? Oke, kita akan lanjutkan pembahasan, ya, Mbak Mirsa, selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, lain telepon kami buka di 021-29032644 atau Instagram at Bincang Saati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Saati. Terima kasih, Mbak Mirsa, yang masih bersama kami di Bincang Saati, membahas topik tentang penanganan stres dan depresi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-29032644, kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan arah sumber kita, yaitu Mbak Andi Rina Hatta, MPSI Psikolog. Mbak, kalau kemudian kita berbicara mengenai stres dan depresi, sebetulnya ada usia yang rentan nggak sih? Untuk individu kemudian mengalami stres dan depresi itu ada tahapan usia perkembangan berapa yang paling rentang untuk mengalami ini? Mungkin yang paling rentang di sini pada usia menjelang remaja awal ya, dimana tugas perkembangan untuk usia remaja awal ini sudah ada mengalami suatu perubahan ya, perubahan hidup tentang konsep dirinya ya, dimana sudah ingin akan menunjukkan eksistensinya di lingkungan, ingin suatu pengakuan ya, ingin sudah mau lepas dari orang tua ya, seperti itu ya. Oke, jadi di rumah aja awal sebetulnya adalah yang paling rentan untuk mengalami stres atau depresi begitu ya. Kalau kemudian antara pria dan wanita, betul nggak sih bahwa sebetulnya wanita lebih rentan untuk mengalami kondisi stres ini dibandingkan dengan pria? Ya mungkin lebih karena wanita dari sisi gendernya ya, sangat rentan untuk mengalami stres di sini ya, karena wanita seperti kita ketahui ya, wanita itu lebih cenderung baperan ya, sensitif ya. Jadi agak sangat mudah dan rentan untuk mengalami gangguan stres. Oke, tapi kalau kaitannya dengan kondisi hormonal, dimana perempuan kan mengalami perubahan-perubahan hormon di masa-masa tertentu sehingga berpengaruh terhadap proses adaptasi terhadap lingkungannya, itu berpengaruh nggak sih mbak terhadap mudahnya wanita mengalami stres gitu? Ya betul, jadi pada saat kita perempuan yang sudah mengalami pas pubertas ya, nah setiap bulannya kan kita ada sirkulasi menstruasi ya, Nah pada saat-saat itu kehamin 7 bahkan itu sudah mulai kelihatan ya, ke gejala-gejala stres dengan emosi, emosi yang sudah stabil ya, mudah sensitif dan mudah terpancing ya, agak lebih temperamen ya seperti itu. Ah oke, kita sudah ada penelpon ya, siap bergabung dengan kita di sini, kita sampaikan penelpon kita terlebih dahulu, halo. Halo. Halo Pijang Sati. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Saya Yola dari Bandung. Oke, Ibu Yola dari Bandung silahkan pertanyaan ya. Ya, selamat siang Ibu. Saya ini kan baru masuk kuliah nih, terus kayak stres banget karena baru masuk terus dapat tugas presentasi tiap hari. Dan pernah nih kayak satu hari tuh kayak ngerasa bener-bener capek banget dan aduh malet banget ngapa-ngapain. Aku ingin akhirnya coba diem deh sendirian di kamar aja. Terus aku buka sosial media, ada beberapa aplikasi, aku coba iseng nih tes online depresi dan hasilnya aku positif depresi. Yang aku mau tanyain tes online ini apakah akurat menentukan aku ini depresi atau enggak sih? Jadi, seberapa akuratnya kira-kira. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mbak? Tidak cukup? Baik, kami coba jawab bersama di sini. Yola, terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sati. Silahkan. Ini mungkin terkait dengan topik yang saat ini juga sedang banyak diperbincangkan. Di mana di dunia maya gitu, di media sosial banyak orang yang self-diagnose ya pemirsa. Mendiagnosa dirinya. Oh saya gangguan cemas saya ini. Nah sebetulnya akurat gak sih seperti itu? Termasuk juga tes-tes yang ditanyakan oleh Mbak Yola tadi. Tes online tentang depresi gitu. Itu menurut Mbak gimana? Menurut saya sih agak kurang akurat ya. Oke. Ya karena seperti kita ketahui ya, karena kita di profesi psikolog kita ada panduan diagnosis ya. DSM 5 ya sekarang ya. Untuk minimal tiga kriteria yang memenuhi unsur tersebut baru kita boleh melakukan satu diagnosa. Ya. Oke. Oke jadi kalau misal tes-tes yang dilakukan online ini sebetulnya belum bisa untuk dikatukan akurat dan menjawab begitu ya? Betul. Oke mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Pertanyaan dari Yola di Bandung. Nah tadi Mbak sempat menyinggung bahwa ada beberapa kriteria dari diagnosa depresi juga stres ini. Nah kalau kemudian kriterianya atau checklistnya apa rentan waktunya berapa lama harus mengalami kondisi tersebut baru sebetulnya kita bisa bilang bahwa ini adalah kondisi depresi, ini kondisi stres. Itu bagaimana sih Mbak? Apa saja? Ya. Pertanyaan pada saat mungkin si klien atau si individu itu sendiri datang melakukan satu konsultasi atau counseling baik ke psikolog maupun ke psikiater. Dan dari situ berdasarkan keluhan-keluhan yang dialami atau simptom-simptom yang dialami oleh si pasien itu sendiri baru kita boleh melakukan satu. Oke oke nah simptomnya umumnya seperti apa kalau di pasien merasakan hal-hal yang seperti apa yang sebetulnya kita bisa mengarah bahwa ini sepertinya kondisi yang bisa mengarah ke depresi walaupun sebetulnya untuk menegakkan diagnosanya kan harus ke profesional ya Mbak Mirsa. Tapi kira-kiranya ada simptom-simptom apa yang bisa dialami oleh individu mengarah ke kondisi depresi ini? Nah khususnya mungkin pada pasien yang mengalami gangguan depresi ya depresi yang pertama mungkin adanya perasaan menarik diri ya mengisolasi diri menarik diri dari lingkungan sosial tidak ingin ketemu dengan orang ya seperti itu. Ada lagi nggak Mbak kalau terkait dengan keinginan untuk makan, nafsu makan, waktu istirahat, ingin tidur ada yang berubah nggak sih dari pola tersebut untuk orang yang depresi? Jadi ada perubahan ya termasuk dari pola makan atau pola tidurnya itu akan mengalami satu gangguan perubahan perilaku ya itu termasuk juga. Termasuk juga perubahan mood kemudian. Betul ya sesana hatinya ya. Ah oke. Berapa lama sebetulnya kondisi tersebut harusnya membuat diri kita aware atau lingkungan sekitar itu aware boh ini kayaknya mengarah ke depresi deh yuk kemudian kita bawa ke psikolog atau mungkin ke psikiater itu observasi waktu berapa lama Mbak? Nah observasinya mungkin bisa membutuhkan waktu tidak cukup hanya satu kali ya. Nah yang jelas dari orang-orang di sekelilingnya aware nggak untuk atau menyampaikan ke yang bersangkutan yang mengalami depresi atau stres untuk melakukan suatu rekomendasi. Jadi rujukan ke profesional ya. Oke jadi memang bukan waktu yang sebentar sebetulnya waktu untuk mengobservasinya begitu ya. Oke nah Mbak kalau kemudian stres kemudian atau juga depresi terjadi pada ibu hamil. Sebetulnya apakah itu efeknya akan lebih besar dan apakah itu juga akan berdampak pada kehamilan dan bayinya Mbak? Ya betul jadi ketika individu atau seseorang lagi sedang proses kehamilan itu jangan dibuat stres ya karena akan berefek pada janinnya ya. Oke seperti apa efeknya? Efeknya mungkin mungkin akan ketika janinnya lahir ya bayi itu akan berpengaruh baik mungkin dari sisi sosial kemudian kognitif. Kognitifnya juga bisa ikut berpengaruh ya. Oke jadi memang pada saat hamil pemirsa sangat penting menjaga kondisi ibu agar tidak stres sampai mengarah apalagi sampai mengarah kepada depresi. Oke Mbak kalau kemudian kita berbicara kembali lagi mengenai depresi Mbak kondisi depresi seperti apa sih Mbak yang kemudian bisa berujung pada tindakan bunuh diri gitu Mbak. Karena kan seringkali saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu juga kita banyak terpapar berita tentang orang yang mengambil keputusan atau public figure mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup gitu setelah proses depresi yang panjang. Itu kondisi depresi yang seperti apa yang kemudian pada akhirnya bisa berujung pada bunuh diri Mbak? Ya mungkin pada tahap proses yang dimana si individu tersebut atau seseorang tersebut mengalami yang sudah pada tahap hopeless ya sudah merasa diri tidak berarti lagi tidak berguna ya untuk mungkin hidup di dunia ini. Sebegitu sampai memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Oke kita akan lanjutkan pembahasannya pemirsa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Lain telepon masih kami buka untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini di 021-2903-2644 atau Instagram at bincangsaati.dai.tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Bincang Saati membahas topik tentang penanganan stres dan depresi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau Instagram at bincangsaati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber kita psikolog klinis Mbak Andi Rina Hatta MPSI psikolog. Mbak kalau kemudian kita melihat atau mungkin juga merasakan seperti wah ini saya sepertinya mengalami stres nih. Sebetulnya hal apa yang paling penting untuk dilakukan Mbak? Ya bagi individu atau seseorang yang sudah mengalami seperti itu ya mungkin dia harus aware dia yang pertama kali dilakukan adalah mungkin istirahat yang cukup ya. Kemudian mid time ya mungkin bisa shopping atau ke salon ya mungkin melakukan hal-hal atau aktivitas yang membuat dia nyaman atau happy. Nah kalau kemudian arahnya sudah mengarah ke depresi dimana sudah apa namanya perubahan mood sedihnya itu cukup lama waktunya. Nah itu apa yang harus dilakukan? Nah untuk pada kasus depresi mungkin yang pertama dilakukan adalah mungkin melakukan sesi counseling ya baik ke psikiater maupun ke psikolog. Ah oke kita sudah ada penelpon yang siap bergabung kembali kita selama penelpon kita kembali. Halo 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 ya bincang Sati dengan siapa dimana? Santi di Tangerang. Oke Santi di Tangerang silahkan pertanyaannya. Saya mau tanya kalau misalkan asam lambung tinggi tapi ke beberapa dokter sudah tidak ada phonis tidak ada penyakit apa-apa itu tapi tidak di apa ya tidak ke psikiater atau psikolog juga atau tidak ditangani dengan lebih serius itu apa yang akan terjadi ya. Lalu tadi dokter bilang kan stres itu tidak melewati fase stres itu misalnya seperti apa. Oke oke ya itu saja. Oke baik terima kasih Santi atas partisipasinya di bincang Sati kami coba jumpa di sini silahkan mbak. Ya baik mungkin yang dialami ibu yang baru menelpon ini yang mungkin ketika asam lambung naik ini adalah termasuk dalam gangguan nerotik ya. Gangguan nerotik atau gangguan ringan ya yang mungkin tidak ada diagnosa dari dokter baik pasien ini mengalami mah atau apa ya seperti itu. Jadi memang ini adalah suatu gangguan nerotik ya gangguan ringan ya pada individu atau pada seseorang yang mengalami seperti itu karena mungkin adanya suatu beban atau tekanan permasalahan yang dialami si individu tersebut. Oke tapi kalau kemudian tidak mendapatkan penanganan baik dari dokter maupun dari psikolog atau psikiater sebetulnya akan berdampak sampai sejauh apa pada individu tersebut mbak? Ya tentunya akan berdampak sangat buruk ya bagi si individu tersebut ya kalau maksudnya dibiarin begitu aja tanpa ada penanganan ya yang lebih lanjut atau lebih serius. Ya sebaiknya mungkin ya aware dengan permasalahan yang dialami mungkin bisa ngobrol dengan orang yang dapat dipercaya ya atau teman atau sahabat ya atau keluarga. Oke nah kalau kemudian kaitan dengan depresi bahwa depresi tidak melulu harus melalui fase stres itu gimana mbak? Ya jadi pada individu yang depresi yang tidak melalui fase stres dulu ya ini mungkin karena beban apa atau permasalahan yang di alam ini mungkin sudah sangat berat ya. Sehingga tidak melalui fase stres lagi jadi langsung pada depresi ya. Ah oke oke baik benar-benar bisa membantu menjawab pertanyaan dari Santi di Tangerang yang tadi bergabung di Bincang Sahati. Pemirsa yang lain yang punya pertanyaan lain telepon yang masih kami buka instagramnya juga masih kami buka untuk anda sekarang kita lanjutkan pembahasan ya mbak. Nah kalau kemudian kondisi stres dan depresi seperti apa yang kemudian itu sudah harus menjadi awareness bagi kita ini waktunya untuk minta bantuan profesional nih itu gimana mbak? Ya lebih aware mungkin aktif untuk mencari informasi ya atau pengetahuan-pengetahuan tentang cara penanganan stres atau depresi. Kan di medsos juga kita bisa searching ya di google cara penanganannya seperti itu selama si individu itu menyadari gitu dan ada rasa keinginan untuk melakukan itu adanya keinginan untuk sembuh ya. Oke oke tapi kondisi yang gimana sih mbak yang misalnya kita sudah merasa yang seperti apa yang kemudian kayaknya ini harus dibawa ke profesional nih atau mungkin ya pemirsa bukan kita yang merasa atau kita melihat sahabat atau orang terdekat kita udah kondisi yang gimana yang ini harus ketemu dengan profesional nih itu gimana mbak? Nah yang kita lihat yang observasi mungkin karena tidak adanya keinginan untuk si individu tersebut untuk ada keinginan untuk merasa ingin sembuh atau apa nah sebagai orang yang ada di sekelilingnya mungkin akan merujuk atau merekomendasikan atau menyampaikan ya atau melakukan pendekatan supaya si individu tersebut mau gitu ke profesional. Ah oke nah kalau kemudian pada akhirnya apa ya masuk sesi bertemu dengan psikolog gitu atau mungkin ketemu dengan psikiater biasanya treatment-treatment apa sih mbak yang dilakukan untuk kedua permasalahan ini baik stres maupun depresi? Nah untuk pada kasus depresi yang dilakukan mungkin pada psikolog ya untuk treatmentnya bisa berupa kognitif behavior terapi ya jadi cara bagaimana apa merubah cara berpikir atau cara pandang si penderita yang mengalami baik depresi ataupun stres ya oke oke nah kalau berarti dengan menggunakan CBT atau kognitif behavior terapi itu biasanya bentuk-bentuk treatmentnya CBT itu sendiri yang diberikan kepada pasien itu yang yang pasien akan di apa ya akan akan mendapatkan treatment yang bagaimana gitu mbak? Iya nah untuk penanganan treatmentnya sendiri itu ada 6 sesi ya mulai dari 6 sesi sampai 12 sesi seperti itu penanganannya nah untuk pasien sendiri juga akan diberikan tugas-tugas atau PR-PR jadi ketika berkunjung ke psikolog itu akan di cross check lagi apa benar sudah dilakukan PR yang diberikan itu ya Ah oke nah kalau kemudian peran dari keluarga peran keluarga sendiri dalam membantu proses treatment dari klien yang mengalami stres atau depresi itu seberapa penting mbak? Oh iya sangat penting sekali ya oke itu gimana ya sangat penting jadi ketika apa ke psikolog atau ke psikiater sebaiknya ada salah satu pihak keluarga yang ikut mengantar ya untuk melihat ya seperti apa sih PR jadi ketika berada di rumah Keluarga yang mengantar itu bisa mengingatkan ya pada individu tersebut ya Ah oke nah Bapak Bersa sekarang kami telah menyiapkan rangkaian tips untuk Anda semua di rumah tipsnya kali ini tentang bagaimana menjaga kesehatan mental seperti apa tipsnya silahkan simak yang berikut ini Pemiasa bincang sehati tuntutan kerja yang tinggi dan perubahan gaya hidup yang cukup signifikan seringkali menyebabkan beberapa gejala gangguan mental yang berat Berikut ini tips menjaga kesehatan mental Kebanyakan mereka yang mengalami gejala depresi atau masalah mental enggan untuk mengakuinya kepada diri sendiri bahwa mereka memang menderita masalah tersebut Dengan mengakuinya Anda bisa mendapatkan akar masalah serta mencari solusi Pial tidur hanya akan memberikan ketenangan untuk sesaat Maka dari itu kenalilah penyebab gangguan mental itu sehingga Anda bisa menyelesaikan konflik dengan tuntas Salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan jiwa adalah ketenangan batin agar hidup menjadi bahagia Hal ini dapat diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga orang-orang sekitar yang mencintai Anda seperti keluarga Setiap orang pasti butuh bantuan orang lain dan jika Anda melihat tanda-tanda depresi atau Anda sendiri merasa mengalami masalah ini Jangan ragu untuk mencari bantuan Dari orang terdekat Anda maupun nasihat dari seseorang konselor ahli seperti psikiater atau psikolog Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang penanganan stres dan depresi Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644 kami buka untuk Anda atau Instagram Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber kita Psikolog klinis dewasa Mbak Andi Rina Hatta MPSI Psikolog Nah Mbak kalau kemudian stres yang dialami oleh anak-anak dan remaja itu lebih mudah ditangani gak sih dibandingkan dengan yang dialami oleh orang dewasa Ya pada dasarnya sih sama aja ya gak ada yang lebih mudah atau lebih sulit untuk cara penanganannya Untuk anak-anak mungkin dimana anak-anak mungkin diminta untuk lebih kooperatif Mungkin pendekatan pendekatannya mungkin yang berbeda ya Pendekatan untuk penanganan atau memberikan satu treatment kepada anak atau remaja dewasa dan lansia Oke nah kalau anak-anak biasanya pendekatan yang dilakukan itu seperti apa atau model treatment terapinya seperti apa dibandingkan dengan yang dewasa begitu? Ya mungkin dengan disesuaikan dengan usia si anaknya mungkin diberikan terapi bermain ya seperti itu Ya kalau yang remaja mungkin terapinya dalam bentuk sesi counseling ya Oke oke nah Mbak kalau dari tadi nih ya kan ya pembahasan kita bahas stres itu selalu senantiasa memberikan dampak yang negatif bagi diri, bagi tubuh Tapi sebetulnya Mbak ada gak sih stres yang kemudian justru memberikan dampak positif untuk diri kita gitu Mbak? Gak ada sih Gak ada yang stres yang misalnya karena ini terkait adalah satu gangguan mental ya yang dialami oleh setiap individu atau seseorang yang dimana berada di bawah satu tekanan-tekanan yang baik itu berat ataupun ringan Oke oke tapi kalau misalnya kondisi you stres atau dimana individu justru dengan adanya stres yang dalam level wajar kemudian malah jadi justru bersemangat untuk melakukan sesuatu melakukan persiapan lebih baik Itu masuk stres yang normal atau gimana sebetulnya? Itu lebih kepada adanya perubahan mood ya mungkin adanya motivasi ya atau adanya suatu keinginan atau dorongan yang mungkin memicu si individu tersebut untuk melakukan suatu perubahan ya ke hal yang positif mungkin ya seperti itu Oh oke kita sudah ada penelpon yang siap bergabung kembali kita siapa penelpon kita halo 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 bincang satu hati dengan siapa dimana? Aku dengan Yuli di Bekasi Oke Yuli di Bekasi langsung silahkan pertanyaan nih Yuli Selamat siang Selamat siang Nah aku tuh udah satu bulan ini suami aku tuh sering marah-marah kayak gitu mbak ke aku dan dia tuh sering banget berpikiran negatif gitu ke aku padahal kadang nuduhnya tuh yang gak maksudnya yang gak gak sesuai dengan apa yang terjadi gitu Nah terus dia juga pernah memaksa aku untuk mengakui apa yang sebenarnya bukan aku lakukan Nah menurut aku sih dia kayaknya mengalami suatu kecemasan gitu deh dan juga maksud aku dia termasuk yang depresi ringan atau pernah punya trauma atau lain-lain gitu Itu ngasih mbak dan obatnya ada gak untuk mengurangi hal tersebut gitu lah Oke sudah berapa lama menikah? Aku sih udah tiga tahun menikah ya Tiga tahun menikah oke perubahan oke kemudian apakah ada apa ya kondisi besar yang dialami di rumah tangga atau mungkin suaminya mengalami satu hal besar yang mungkin berpengaruh terhadap dirinya secara signifikan gak berapa waktu ini? Untuk beberapa ini sih dia sering banyak diem sih nah itu makanya beberapa bulan ini dia sering marah-marah ke aku dan pikirannya tuh suka negatif Apa-apa kayak nyalain aku nuduh yang gak-gak gitu sih nah jadi aku kayak mulai apa nih apa yang terjadi nih sama suaminya aku apa dia cemas atau dia ada depresi ringan yang mungkin dia pernah alamin aku juga gak tau itu gimana Sudah pernah diajak ngobrol? Heart to heart talking dengan suaminya? Lebih ketakut sih ya Ketakut ya? Kayaknya ada obatnya kan yang bisa mengurangi hal itu Oke baik kami coba-coba bersama disini terima kasih Yulia atas partisipasinya di Bincang Saati silahkan Mbak Ya mungkin harus yang pertama-tama kita harus lakukan mungkin adalah kita harus mencari tahu nih pencetusnya apa nih kira-kira ya Sampai suami ada suatu perubahan perilaku ya yang diterapkan kepada istri yang marah-marah kemudian negatif ya segala itu Itu yang kita harus cari tahu dulu nih penyebabnya apa ya kira-kira mungkin adakah suatu permasalahan di lingkungan kerja atau apa itu yang harus dicari tahu dulu Oh oke itu model komunikasi apa sih Mbak yang bisa kita lakukan untuk setidaknya bisa mengetahui pencetusnya itu apa Karena tadi kan kalau disampaikan oleh penelpon kita Ibu Yuli kan udah coba ngobrol tapi lebih ketakut gitu untuk ngajak ngobrolnya gitu kan Nah ini bisa dilakukan dengan yang seperti apa untuk kemudian mengetahui akan permasalahannya Atau kan memang sudah waktunya untuk dibawa ke profesional atau bagaimana Mbak sebetulnya Mungkin kalau Ibu Yuli tadi maksudnya ada perasaan takut ya untuk menanyakan atau ngobrol dengan suami mungkin harus minta bantuan dulu mungkin Baik itu mungkin dari lingkungan keluarga ya orang tua atau cari sahabat atau teman terdekatnya nih jadi ada pihak ketiga nih yang sebagai mediator ya atau penyambung Jadi bukan si Ibu Yulinya sendiri yang bercerita seperti itu ya Biasanya mungkin suami akan lebih terbuka ya Oke jadi melibatkan pihak ketiga gak masalah ya untuk mengetahui sebetulnya akar permasalahannya seperti apa Nanti kalau ditanyakan kan ada tadi Ibu Yuli sebetulnya kan obat-obatan gitu itu sebetulnya bisa diberikan atau bagaimana Mbak? Yang mengenai obat-obatan kan yang memiliki kewenangan hanya psikiater ya Nah psikolog kita tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan obat-obatan Oke oke benar-benar bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli yang tadi bergabung di Bincang Sati Dan sekarang sudah ada pesan yang masuk di Instagram at Bincang Sati Day TV Kita baca dulu sama-sama ya pemirsa disini pesannya Mbak dari Kumala Fitris Pertanyaannya begini Ayah saya pernah mengalami depresi sampai-sampai dia harus menjalani pengobatan yang cukup panjang Apakah depresi bisa menular karena terbawa oleh kelakuannya dan dapatkah menular ke keluarga terdekat misalnya sampai ke cucunya? Ya mungkin kalau faktor menular mungkin enggak ya tapi pembawa faktor genetik itu ada potensi untuk ke situ Oke jadi kalau menular itu tidak tapi faktor genetik itu? Ya jadi kan bukan sesuatu penyakit yang menular ya depresi ini ya Karena memang murni juga ada faktor internal ya dan faktor eksternal yang pemicunya yang membuat si individu terus mengalami suatu gangguan depresi Oke tapi kalau ketika misalnya simptomnya sedang muncul begitu ya mungkin gak ya hal tersebut Mbak kemudian berpengaruh terhadap relasi yang ada di dalam keluarga Karena kan apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai cucu yang kemudian mungkin intens ada di lingkungan tersebut Kita kan mengenal vicarious learning dimana anak bisa mempelajari secara tidak sengaja apa yang dia lihat Mungkin gak pola itu menjadi kemudian tercermin dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak? Oh ya jadi sangat ini berpengaruh ya pada perilaku dan sikap anak itu nanti atau si cucunya ini Karena ada proses learning ya ada modeling nih ada modeling dari sang kakek nih yang berperilaku mungkin agak kurang baik ya di dalam lingkungan keluarga Ini akan berpotensi ya si anak ini mengalami suatu gangguan perilaku juga ya karena melihat modeling ini sih kakenya Wah oke lalu kalau begitu apa yang harus dilakukan ketika berada dalam situasi yang seperti ini ya Memberikan pemahaman ke cucu kah atau mungkin mengajak diskusi mengajak anak untuk kemudian Berempati terhadap kondisi kakek dengan memberitahukan bahwa kondisinya seperti ini atau gimana sebetulnya? Ya mungkin cucunya usianya berapa tahun dulu ya kan kita tahu berapa tahun kemudian mungkin kita akan memberikan suatu Pemahaman pemahaman atau pengertian kepada anaknya menyampaikan kalau kondisi kakek itu masih perlu dimengerti ya dipahami kakeknya itu begini-begini ya Harus dijelaskan lebih detail ya Ah oke mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ed Kumala Fitris yang tadi menyampaikan pesan di Bincang Sati Dai TV Pemirsa lain yang punya pertanyaan masih boleh juga lain teleponnya masih kami buka dan Instagramnya juga masih kami buka di Ed Bincang Sati Dai TV Sekarang kita lanjutkan mbak pembahasannya Lalu kalau kemudian kita berbicara mengenai stres sebetulnya aktivitas-aktivitas apa sih mbak yang bisa dilakukan oleh individu Untuk kemudian mengurangi stres yang dialami atau ya mengurangi stres lah kalau misalnya memang sudah mengalami stres tersebut Mungkin menghindari pemicu dari stres itu ya menghindari dari pemicunya atau meminimalisir dari pemicu terjadinya stres itu ya Mungkin si individu itu akan berpikir positif ya memandang hidup itu positif Oke kadangkala kan memang kita sulit untuk mengontrol apa yang terjadi pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi sumber stres kita gitu mbak Nah berbicara mengenai sulit untuk mengontrol kondisi lingkungan tersebut berarti kan sebetulnya individu secara pikiran itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola pikirannya Agar tidak mudah terpengaruh terhadap stresor lingkungan Nah berbicara mengenai itu sebetulnya pikiran seperti apa sih mbak yang harus ditanamkan kepada individu untuk tidak mudah terpengaruh terhadap stresor yang terjadi di lingkungan sekitar Nah selain faktor pikiran yang harus ditenamkan oleh si individu tersebut ya itu lagi tingkat resiliensi ya atau ketahanan atau kelenturan setiap individu atau seseorang itu berbeda-beda Ya dalam menghadapi stresor baik itu di lingkungan ataupun di dalam diri sendiri Tapi kalau berbicara mengenai resiliensi ada latihannya gak sih mbak untuk kita meningkatkan resiliensi diri itu penting kan ya pemirsa Karena kalau disebut bahwa resiliensi itu penting untuk bagaimana individu berhadapan dengan stres bisa gak kita melatih resiliensi diri? Bisa melatih dengan diri sendiri ya mungkin yang pertama dilakukan ada mungkin relaksasi ya mungkin melakukan suatu olah tubuh atau olah nafas dengan menarik nafas dalam-dalam kemudian melakukan meditasi itu relaksasi intinya mbak Oke nah ada hal lain yang bisa dilakukan Kak terkait untuk meningkatkan kemampuan resiliensi ini? Sekalian apa mindfulness ya mungkin juga ya mindfulness yang harus ikut berperan juga ya dalam mengatasi stres tersebut Oke mindfulness itu penting banget ya mungkin beberapa orang baru-baru kali ini mendengar mindfulness itu seperti apa? Kalau konsep mindfulness itu sebenarnya kayak gimana sih mbak? Mindfulness itu adalah bagaimana individu itu berpikir ya untuk lebih relaks ya seperti lebih simple ya sederhana ya jangan yang kompleks ya Itu yang bisa dilakukan untuk mencoba mengurangi stres di tengah ya lingkungannya gak bisa kita kontrol Pemirsa keluar rumah aja udah macet gitu kan buat orang-orang dengan resiliensi rendah mungkin itu bisa membuat aduh rasa-rasanya berat sekali gitu Tapi dengan yang tadi mbak sampaikan harapannya bisa untuk mengurangi potensi stres pada individu Mbak mungkin untuk pemirsa di rumah mungkin ada pola hidup yang harus diterapkan pola pikir yang harus diterapkan untuk individu atau untuk pemirsa di rumah juga ya Mengurangi stres kemudian juga agar bisa balancing life gitu sehingga potensi stres berkurang apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah mungkin mulai dari pola hidup yang sehat kemudian pola makan yang sehat semua yang dilakukan harus balance ya Baik itu dari spiritual ya dari sosial ya atau dari lingkup pekerjaan ya Oke mungkin menyeimbangkannya itu gimana caranya mbak? Bagaimana menyeimbangkannya ya nah ini harus dimanage ya jadi ada manajemen stres ya bagaimana kemampuan suatu individu dalam melakukan suatu manajemen stres ya untuk mengurangi stres si individu tersebut Dimulai dari mana manajemen stresnya itu bisa dilakukan? Mulai dari mengelola emosi ya seperti itu Oke baik terima kasih sekali mbak untuk waktunya hadir di Bincang Sati mudah-mudahan apa yang kita berbincangan kali ini bisa membawa banyak manfaat untuk pemirsa di rumah Terima kasih atas kehadiran dan waktunya Terima kasih juga loh untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di Bincang Sati kali ini Kritik dan saran kami tunggu di SMS 0889-8100-500 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sati Dai TV Follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sati di Bincang Sati Dai TV Dan jangan lupa subscribe Youtube kami di Bincang Sati Dai TV Akhirnya saya Ayu Suto mau undur diri jangan lupa saksikan terus Bincang Sati hanya di Dai TV Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton